Sampah plastik maupun kertas berserakan di sepanjang jalan Jendral Sudirman, Sungeliat. Menurut Ulan, seorang pedagang dadakan di lokasi pawai, sampah sengaja dibuang warga di sembarang tempat. Perilaku warga yang membuang sampah sembarangan ini bukan tanpa alasan, karena di sepanjang jalan memang tidak ditemukan tempat sampah. Dilihat dari jenisnya, sampah yang paling banyak berupa bungkus makanan dan minuman. Kejadian seperti ini seharusnya tidak berulang setiap tahunnya, jika warga yang menonton bersikap disiplin dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebagai jalan keluarnya, Ulan berharap pemerintah menyediakan tempat sampah yang lebih banyak di sepanjang jalan yang dilewati peserta karnaval. Jadi memang tidak disediakan tempat sampah? Kalau setiap tahun memang kayaknya tidak ada setiap sampah, jika kalau selesai pasukan kuning biasanya langsung turun. Pasukan kuning dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka selalu direpotkan dengan tingkah peserta dan penonton karnaval setiap tahunnya. Namun mereka mengaku siap membersihkan sampah yang dibuang warga. Mereka mengharapkan kesadaran dari warga untuk tidak membuang sampah sembarang demi kebersihan kota Sungeliat. Dari Sungeliat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, Muartaka.